Wajah bersih, halus, bebas keriput banyak diimbikan kaum wanita. Untuk mendapatkannya, salah satu cara adalah dengan melakukan terapi kecantikan. Dengan metode ilmiah dan teknologi terkini, paras idaman akan mudah didapatkan secara terukur. Seperti Amelia, wanita profesional ini lebih percaya pada teknologi untuk mencapai hasil maksimal. Ia memilih metode laser yang juga sudah terdapat di banyak klinik kecantikan. Semua treatment menjadi favorit saya, tapi saya paling suka laser, salmon DNA, terus ada program slimmingnya juga, sama skin care-nya. Beberapa klinik kecantikan menawarkan banyak jenis perawatan. Yang paling umum adalah metode laser. Metode ini terbagi menjadi laser Erbium, Pico, N-Diag, dan CO2. Laser adalah alat dengan gelombang cahaya tertentu dengan target yang spesifik di kulit. Laser Erbium dapat digunakan untuk memperbaiki tekstur kulit dan juga dapat membantu dalam peremajaan kulit dengan merangsang kolagen. Selain itu, laser Erbium juga dapat membantu dalam perbaikan jerawat. Selain laser, jenis perawatan berikutnya adalah microstamping. Perawatan ini memakai sistem jarum halus untuk memasukkan serum khusus ke dalam lapisan kulit. Seperti saat ini, tren yang ada yaitu dengan salmon DNA, merupakan ekstrak DNA dari ikan salmon. Fungsinya dapat melembabkan kulit, kemudian meratakan warna kulit, dan juga bisa membantu dalam penyembuhan luka, serta membantu untuk memperbaiki kulit yang sudah mulai menua. Metode lainnya adalah Botox atau Botulinum Toxin. Botox adalah suntikan dari Botulinum Toxin yang berfungsi untuk merelekskan otot, sehingga Botox dapat digunakan untuk mengurangi kerutan-kerutan dinamis pada wajah, yaitu kerutan yang terbentuk saat kita melakukan ekspresi wajah. Contohnya saat kita tersenyum, yaitu ada kerutan pada area tepi mata, kemudian saat kita mengeringitkan dahi, ataupun mengangkat alis. Perawatan lainnya adalah filler. Tujuannya mengatasi garis keriput dengan mengisi lapisan kulit menggunakan bahan yang aman. Filler adalah suntikan untuk menambahkan volume pada area wajah tertentu, untuk mendapatkan wajah yang lebih simetris, ataupun yang dirasakan lebih ideal. Filler menggunakan suntikan berisi asam hyaluronat yang dapat membantu untuk menambahkan volume pada area wajah tertentu. Dua jenis perawatan bisa dilakukan bersamaan, namun pada area berbeda. Pasien tetap disarankan melakukan tindakan tidak dalam satu waktu. Untuk fasilitas yang lengkap, beberapa klinik memiliki semua jenis perawatan tersebut. Di Kusuma sendiri, itu kita mempunyai dokter spesialis kulit dan juga dokter estetik. Jadi dari usia remaja dan mempunyai keluhan terhadap kulit, itu bisa dikonsultasikan secara maksimal karena kita lakukan itu secara free. Nah, metode perawatan apa yang cocok bagi kamu wanita? Ada baiknya lakukan konsultasi terlebih dulu kepada ahlinya. Beberapa klinik kecantikan biasanya menyediakan jasa konsultasi gratis. Selebihnya, sesuaikan dengan anggaran Anda. Terima kasih telah menonton!